Saya ambil saja, refresh secara cepat, kemudian yang kedua adalah TPPS, jangan-jangan kita lupa ya, TPPS itu, kemudian tim pendaging keluarga, dan juga KBS, ada yang bilang KNS ya, KBS keluarga berisiko stunting, siapa mereka, ada di mana, dan sebagainya, kemudian hasil audit kasus stunting. Slide, ya, slide, jadi ini refresh, nah ini ya, hanya mengingatkan, tadi kita eksaktasi panah biru, tahun 2023 17,6, dari 20,1 akankah turun jadi 17,6, kita dapatin dulu, karena nanti diumumkan Januari ya, Januari, nanti kita lihat. Terus nanti 2024, nasional 14%, kita 14,29, 2024 ada di depan mata, Mbak Ibu sekarang, sekarang sudah November, 2023, 2024 sudah di depan mata, akankah kita bisa mencapai 14,29? Insya Allah bisa, kalau kita semua disini konvergen dan kompak, ya, slide, ya, ini dia, Mbak Ibu ya, ini sudah target yang sudah dari solonya, ini harus betul-betul kita pahami, ya, prevalensi, penyiapan kehidupan berkeluarga, asupan gisi, pola asuh, pelayaran kesehatan, dan juga akses air minum dan sanitasi, slide. Ini semua ada di pers 72 tahun 2021, saya cuma nyumplik-nyumplik aja, ya, kelompok sasaran, ini ada di peraturan presiden, ya, Bapak Ibu sekalian, siapa sih yang kita saksa, untuk bisa kita percepat peraturan stunting itu? Bukan anak-anak yang sudah stunting, bukan, ya, jadi kalau anak-anak yang sudah kebacot, sudah terlanjut dari stunting, ya, bukan itu yang kita saksa, ya, tetap kita kasih bantuan bukit, tetapi yang kita saksa adalah, ini dia, kelompok sasaran, disebut loh, ini di peraturan 72 tahun 2021, siapa mereka? Nah, remaja, kelompok sasaran, makanya remaja, ada kasut tabel-tabendara, ya, remaja putri, kemudian siapa kelompok pengantin? Nah, laporan, semua kelompok pengantin di Kapuas itu, sedikit sekali yang mau datang 3 bulan, sebelum menikah, mau memeriksakan diri, jarang, ya. Ya, jadi kita itu tidak hanya pas udah lahir aja, tapi pas lagi ditarik dari bulu, ya, pada saat sebelum menikah 3 bulan, harusnya sudah diperbaiki kondisi, gisi ibunya, ya. Kemudian ibu hamil, ibu menyusui, dan anak, usia 0 sampai 59. Nah, anak inilah bapak ibu yang disurvey, disurvey untuk mengukur berapa prevalensi stunting sebuah neerah, ya, tapi kalau ditarik dari bulunya ada sejak remaja. Ya, selain? Nah, ini strategi nasional, ya, jadi marilah kita semuanya habis di sini, pemerintah kabupaten, kecamatan, sampai desa, memiliki komitmen dan visi yang sama. Kemudian yang kedua, kita berikan komunikasi perubahan perilaku, dan juga pemberdayaan masyarakat, kemudian kita harus pembergian, ya, kemudian ketahanan pangan dan visi, ini harus ada, harus pokok, harus kuat, dan yang terakhir adalah data. Inovasi, ya, ini lima pilar yang bisa sampai hafal di luar kepala, tapi apalah artinya hafal, ya, kalau misalnya implementasinya tidak kuat, ya. Slide, ya, nah ini dia, prioritas, lagi-lagi bapak ibu, ini saya ambil ini dari peraturan presiden nomor 72 tahun 2021, ya, saya ambil ringkasnya aja. Apa sih kegiatan prioritas? Sediakan data, keluarga berisku konstantik. Kita sudah punya data, bapak ibu. Seluruh kompeten kapos ada 33 ribu KBS, keluarga berisku konstantik. Di mana mereka? Siapa namanya? Ya, kondisinya seperti apa? Sudah kami bagikan. Ya, apakah ini digunakan walau-walau? Ya, apakah digunakan oleh bapak ibu? Apakah digunakan di tingkat bawah? Kita tidak tahu, ya. Jadi, data ini, data kita sudah ada. Karena ini yang menjadi sasaran. Yang kedua adalah didampingi. Datanya ada, didampingi. Mulai dari kemajanya, pas menikahnya, pas memenikah, pas hamil, pas melahirkan, pas bayinya lahir, sampai umur lima tahun, didampingi. Oleh siapa? Tim pendamping keluarga. Saya sedih, bapak ibu, saya pernah tanya ke salah satu DPK. Berapa KBS di desa mu? Tidak tahu. Nah, ini gimana? Jadi, tangannya besar. Insya Allah, setelah ini, semuanya paham. Apa itu KBS? Berapa angkanya di desa saya? Berapa angkanya di camatan saya? Siapa yang tidak punya WC? Siapa yang tidak punya JKN? Siapa yang punya bayi? Semuanya paham. Data itu sudah ada. Kemudian, pendampingan semua calon pengangin. Cara pasang manusia subuh, karena kita tarik dari burunya. Jadi, tidak cuma foto-privading, tapi status kisinya, tidak perlu lakuan. Itu harus diperiksaan dulu. Kemudian, surveillance, coronavirus stunting, dan audit kasus stunting. Lima ini ada kegiatan prioritas. Selain? Ya. Dasar hukum, lompatin. Selain? Ya. Selain? Ya. Oke. Ini saya langsung masuk ke yang tadi. Yang apa itu namanya? Ini tadi sudah ya, dibawakan oleh Pak Catur. Ya. Jadi, ada 20 target antara. Ya. Targetnya apa aja? Itu 9. Pekerjaannya kesehatan. 9 atau 11 ya, Pugian? 9. Pekerjaannya kesehatan, mulai dari ambil, imunisasi, tak boleh tambah darah. Kemudian ke 11 ada pekerjaannya KB, pekerjaannya Dinsos, pekerjaannya Pertanian, ya. Pekerjaannya macam-macam. Ya. Itu 11. Gabungkan jadi 20. Lompatin aja. Sampai yang, sampai nomor berapa tadi? 6 atau berapa? Jadi, tadi Pak Catur sudah memapakan 29 indikator esensial. Itu yang paling penting, ya. Selain ini target antara. Ya. Oke. TPPS. Jadi bukan tempat pemungutan suara, ya. Tetapi TPPS. Jadi, Bapak-Ibu, kita mendengar istilah TPPS, ini sudah tidak asing lagi. Ting, percepatan penuhunan stunting. Agar mulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan desa. Ya. Jadi, ini SK dari Bupati Kapos sudah ada, ya. Saya mudah-mudahan kita semua yang hadir, terutama TPPS kabupaten, tidak ada yang empat. Ya, dengan SK ini dan tugas-tugasnya. Ya. Jadi, banyak sekali, ya, yang hadir di sini, dari kabupaten yang kita undang adalah TPPS kabupaten. Ya. Selain berikutnya, nah ini dia. Sekarang kecamanan, TPPS kecamanan, siapa ketuanya? Oh ya, pengarahnya Pak Dan Ramil, TPPS Kabupaten, Kapolsek, ya. Ketuanya adalah siapa? Pak, Bapak-Ibu Caman. Ya. Kemudian wakilnya siapa? Kepala Puskesmas. Sekretarisnya siapa? Kepala UPTKB. Atau penyuluh kami. Jadi, tolong Bapak-Ibu Caman, ya. Kalau rapat-rapat, ya, undanglah untuk perstandingan ini. Nah, ya, undanglah Kepala Puskesmas dan juga penyuluh kami, ya. Insya Allah mereka akan memberikan data-data yang lengkap. Di mana KPS itu? Siapa mereka? Ada di mana? Masalahnya apa? Itu ada di data hasil BK22, ya. Kemudian, di sini ada bidang-bidang yang lain, ya. Tergantung kebutuhan. Ini ada di RAN PASTI, peraturan BKTBR 12-21, ya. Rencana Asil Nasional Percepatan Pulau Stunting 2021-2014. Ini skema ini ada di situ, ya. Slide. Nah, ini. Apa sih tugasnya TPPS Kecamatan? Memperkuat legal aspek dengan membentuk TPPS tingkat kecamatan. Nah, ya. Coba nanti dibuka-buka lagi. Skan TPPS Kecamatan, ya. Apakah ada yang kaderuasa atau masih najut, ya. Kemudian, perencanaan dan penganggaran untuk sampai ke kekurangan desa untuk fasilitasi, ya. Kemudian, implementasinya, tentu ada fungsi koordinasi, fungsi pengawasan, ya, kepada desa dan kekurangan. Dan yang terakhir adalah pemantauan evaluasi dan pelaporan. Ini TPPS Kecamatan. Slide. Nah, itu kecamatan. Sekarang gimana desa? Nah, desa juga ada, nih, strukturnya. Di ranpasti tadi, peraturan BKKB nomor 12, nomor 2021. Sama, ya. Pengarahnya, TPPS Kecamatan, Kota, Kepala Desa Lurah, pelaksamanya, ketuanya adalah ibu, ketua, tim pemeran BKK, desa. Jadi, istrinya Pak Kecamatan, istrinya Pak Kecamatan, istrinya Pak Kecamatan, istrinya Pak Kecamatan, itu adalah ketua di desa di kelurahan. Nah, jadi mesti paham Jadi, wakilnya Sekretaris Desa Kelurahan dan sebagainya Di lapangan, ini ada Yang namanya nanti Dan, ya, wajah empat Ya, kemudian juga ada Kader-kader, nah Kita lihat, paling bawah dari TPPS Desa Kelurahan Apa namanya itu? TPK, TPK, TPK Ping Pendamping Keluarga Jadi, Bapak-Ibu calma, nanti Bapak-Ibu Kader, sekurah, boleh Menanya, eh, gimana nih, BK-Mita Ada berapa mereka aktif Atau enggak, berapa Mendampingi? Sampai Kata-kata Ibu, Pak Hasto Kepala BKTPR Pusat Dokter Hasto itu, dia Setiap minggu nanya Ya, dan itu bikin Yang di bawah pada kelabatan, nanya apa Berapa seminggu ini Keluarga berikut Something yang didampingi Berapa ibu handi yang didampingi? Berapa calon pengantin yang didampingi? Bukan cuma damping WL-an Tapi ada standar-standarnya Dan itu dilakukan dengan aplikasi Namanya LC-MIL Elektronik, siap nikah, ya siap hamil Jadi, di bawah TPPS itu ada TK-TK Kita ada enggak, Bapak Ibu? 231 desa Kelurahan, sekurah Kepatian Kapos Ada Nanti kita lihat Nah, apa tugas TPPS Tiga desa Kelurahan? Hampir sama Tapi sudah lebih ke implementasi Lebih ke intervensi Ya Di sini Pak Nah Nih Pak Ades, Pak Kura Menetapkan TPPS Tekar desa Nah Saya ingat tuh Waktu itu Juni tahun 2022 Ada SK TPPS Desa Sudah 100% Pada waktu itu Kemudian Agustus 29 Atau 28 Agustus 2022 Ades terpilih Dilantik oleh Pak Ben Waktu itu Ya Allah Bagaimana dengan SK TPPS Apakah sudah Ditengok-tengok Diganti Direvisi Diupdate Nah Jadi Mohon nanti Pertama TPPS Tekar desa Kurahan Itu tanggung jawabnya Bapak Ades Ya Nah Tugas Koordinasikan Masjidat ikan Dan sebagainya Melibatkan Sipah Ini ada di Purpres Purpres Itu juga tahun 2021 Melibatkan siapa Angkes Minimal Bidang Bisa juga Teragai gisi Keseling Tapi mungkin Tidak sampai desa Yang ini ya Kemudian Penyuluh KB Ya Lalu siapa lagi Tim penggerak KKK di desa Harus terlibat Kemudian PPKBD Pembantu Pembina KB desa Atau Sub-PPKBD Dan juga Kader Pembangunan manusia Kader Kader Atau Kungsur Masyarakat lainnya Bisa Masuk ke dalam Itu tadi PPPS Tingkat Bisa Mungkin Sampai Pembangunan manusia Oke Nah Ini tadi ya Tolong nanti Ditingkat Memo ya Sktvps Pinsat Apakah sudah Ada luar Samp Atau Sesuai Itu harus Berbanti Lagi Ya Slide Nah Ini perannya Slide Ini ada di Rang pasti Ada di Rang pasti Ada di Peraturan Presiden Nomor 72 2021 Slide Nah Ini dia Ini jumlah Sktvps Juni 2022 Nah Apakah sudah Diaklir Kita lihat Kapuas Barat Ada Dari 12 Desa Ke 20 Desa Pemlahan Baru 11 Desa Kemudian Kapuas Murung Dari 23 Ada 22 Coba Dilihat Lagi Makamnya Dari 38 37 Dan Mandau Talawang Dari 10 Ada 8 Artinya Kita belum Mencapai 100% DPS Desa Padahal Target Dari Pusat Menteri Desa Itu bilang Tahun 2024 2023 100% Desa Kurang Harus Ada Struktur DPS Ya Jadi Mohon Nanti Dilihat Slide Nah Sekarang Locak Ke Team Pendamping Keluarga Nah Ini Ya Cantik Cantik Di Desa Team Pendamping Keluarga Kabupaten Pusis Pusis Set 23 Kita Dari 231 Desa Baru Ada 220 Jadi Baru 95% Dari 231 Desa Yang Di Desanya Ada TPK Team Pendanti Keluarga Ya Itu Kita Punya 287 Team Satu Team Tiga Orang Ya Yang Sebelah Kiri PKK Yang Tengah Di Bidani Yang Sebelah Kanan Kadir KB Boleh Juga Dikati Yang Lain Karena Biasanya Di Desa Satu Padre Itu Wajah Boleh Silahkan Ya Mereka Memiliki Tugas Yang Sangat Penting Apa Ini Tugas Yang Harus Mendampingi Mendampingi Para Keluarga Berisiko Stunting Ya Dipilih Pujuh Dipilih Jukah Ya Dan Apa Kalau Ada Penderima Bebantuan Disalurkan Secara Tepat Dan Seterusnya Ya Saksaranya Sama Mereka Bebelah Kemana Jalan 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 Kemana Untuk Damping Udah Dijeraskan Tadi Mereka Mendatangi Calor Pengantin Mereka Mendatangi Ibu Hamil Mereka Mendatangi Yang Pasar Kesahinan Dan Keluarga Keluarga Punya Anak Sampai 5 Tahun Ya Karena Apa Keluarga Keluarga Itulah Yang Dissebut Keluarga Ya Oke Slide Nah Coba kita lihat PPK Sekabupaten Kapuas Kita lihat Ada satu Misalnya Contoh Kapuas Sekolah Dia punya 13 Jumlah Desa Tetapi Jumlah PPK 14 Tidak Apa Ya Artinya Lebih Ya Kita lihat Ada juga Jumlahnya Kurang Ya Misalnya Rata-rata Desanya Sama Atau Lebih Tidak Masalah Kita Lihat Yang Mungkin Kematannya Karena Sejauh Ya Pak Ya Pak Samet Ya 38 Desa Baru 29 Tim Ya Minimal 38 Lebih 38 Bagus Ya Inilah Yang Saya Merasa Sedih Saya Tanya Ada Dibetan Tau Nggak Berapa KBS Di Desa Nggak Tau Nah Tau Nggak Boleh Ini Terjadi Ya Selain Target 1% Nah Sekarang Data Keluarga Beresiko Stunting KBS Ini Yang Dissebut Di Peraturan Presiden Ya Ini Definisinya Keluarga Beresiko Stunting Misalnya Comok Ini Asli Yang Beresiko Beresiko Stunting Memiliki Satu Atau Lebih Faktoris Stunting Yang Terdiri Dari Keluarga Yang Memiliki Anak Remaja Putri Calon Pengantin Ibu Hamil Anak Usia Mereka 23 Bulan Anak Usia 24 Mereka Berasal Dari Keluarga Miskin Pendidikan Untuk Rendah Sanitasi Lingkungan Buruh Dan Air Minum Tidak Melayak Siapa Mereka Selain Nah Dari Hasil PK 22 Pendataan Keluarga Tahun 2022 Se-Indonesia Termasuk Kapuas Ini KPS Kita Kapuas Itu 33 1991 Keluarga Jumlah Keluarga Ada 87 Yang Menjadi Sasaran Tahun 53 Di Wawancara Di Wawancara Ternyata Yang Moderesi Konstantin Ada 33 000 Peringkat Kesejahtera Ini 12 34 Lebih Dari 4 Saya Berkata Lebih Kalau Angkanya Makin Gede Makin Lumayan Sejahtera Kalau Peringkat Kesejahtera Satu Itu Yang Susah Susah Makin Angkanya Kecil Makin Susah Apalagi Prasejahtera Prasejahtera Itu Mungkin Untuk Makan Aja Susah Nah Yang Tidak Beresiko Sekian Selain Nah Ini Mereka Itu Dari 33 000 Yang Punya Anak Balita 14 000 Sekian Punya Anak Balita 14 000 Sekian Pasangan Usia Subur Ada 52 000 Yang Hamil 1300 Apa Kabar Mereka Dimana Mereka Sekarang Sudah Ditimbang Malau Anak Hanya lahir Kecil Tidak 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 Adalah Organ Beresiko Stunting Ini Kalau Kita Diharkan Akan Lahir Kemungkinan Besar Bisa Lahir Anak Anak Stunting Nah Jadi Kita Tidak Jauh Jauh Dari Sini Sasaman Tendak Kita Sebenarnya Ya Slide Nah Mereka Apalagi Setelah Mereka Mereka Nggak Punya Sumber Air Minum Lama Yang 18.000 Tidak Tidak Jaman Lain 24.000 Terlalu Lidah Kurang Dari 20 Tahun Dan Menikah Kemudian Terlalu Tua Kemudian Terlalu Dekat Jarak Terlalu Banyak Dan Bukan Peserta KB Modern KB Modern Itu Mulai Dari Kondom Pil Sunting Itu Semua KB Modern Kalau Bukan Peserta KB Modern Apa Yang Terjadi Bisa Bisa Ambil 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 Risik Anak Yang Besar Baru Tur Setahun Baru Semua Ibunya Ambil Lagi Ya Ibu Nanti Anak Stunting 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 Lagi Stunting Lagi Jadi Inilah Keluarga Berisiko Stunting Slide Nah Nah Ini Tadi Para TPK Itu Bapak Ibu Para TPK Kerjaannya Adalah Mengampingi Keluarga Berisiko Stunting Alamat Yang Dimana Siapa Mereka Kondisinya Seperti Apa Datanya Sudah Ada Pertanyaannya Sekarang Dipakai Tidak Dievaluasi Tidak Apa Yang Terjadi Ya Nah Mereka Pemasukan Itu Pake Aplikasi Namanya Aplikasi LC Mail Elektronik Siap Nikah Siap Kambil Itu Kader-kader Di PKP Yang Bidang Kader PKK Sama Kader KB Coba Kita Lihat Maaf Ini Diambil Dari 17 Kecamatan Tetapi Yang Diambil Hanya Dua Dua Desa Dua 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 Desa Pak Gele Ini Desa Yang Diambil Kurang Ini Anak Stunting Tinggi Jadi Ini Yang Diundang Pada Hari Ini Contoh Pemukeran Kulotelo Jumlah Catin Ini Dari Januari Sampai Oktober Di Pemukeran Sama Kulotelo Jumlah Penamping Dari Januari Sampai Oktober 10 Jumlah 10 Atau Banyak Sekali Catin Yang Monos Tidak Terjampingi Loles Jangan Jangan Catin Lansi Lansi Lengang Yang Kulur Sebenar An Ini Otom Nikrah Otom Hamil Resiko Jadi Bisa Kalau Kita Dari Angka Angka Ini Angka Angka Ini Banyak Yang Polos Tidak Terganti Selain Mungkin Aplikasinya Ada Juga Kemurangan Input Input Tapi Yang Menuncul Sedikit Tapi Setidak Gambaran Ini Gambaran Tasar Bahwa Keluarga Berist Postal Sating Di Sekitar Kita Banyak Yang Belum Tergantini Sesuai Dengan Yang Sebenarnya Padahal Mereka Adalah Sasaran Supaya Tidak Lain Menasih Sampai 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 Kemandel Kalawang Maaf Ini Adek Nol Nol Ya Kami Paham Disana Sulit Dan Sebegainya Tapi Apakah Disana Tidak Ada Menikah Apakah Disana Tidak Ada Ambil Apakah Disana Tidak Ada Pus Kegiatan Prioritas Yang Terakhir Adalah Audit Kasus Sampai Audit Kasus Sampai Bukan Audit Keuangan Yang Unjung-unjung Nkpk Adit Kasus Sampai Untuk Mengetahui Sample Dari Calon Pertin Ibu Hamil Ibu Nifaz Barita Barita Dikungkulin Diambil Dianalisa Apa Faktornya Kenapa Kenapa Bisa Bukus Bangun Kenapa Bisa Stantik Apa Penyebabnya Itulah Orlin Kasus Stantik Di Tahun 23 Ini Kita Sudah Melasangkan Ini Baru Pertanganan Kita Ambil Dari Pulau 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 Tidak 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 Berkonsumsi Makanan Besi Sehingga Tidak Ada Sumber Air Besi Itu Colang Penanti Yang kedua Ibu Hamil Ibu Hamil Yang diambil Sample Coba Kita Lihat Beratnya Cuma 40 40 Di Mana Ibu Hamil Berat 40 40 40 40 Lihat Menanya Juga Ketika Dimasuk Anak Kurang HB Normal Suhantunya Berokok Aktif Kemudian Tidak Punya Jangan Sehat Tidak Akses Tensi Dan Satus Isi Kurang Dimana Ibu Hamil Status Kondisi Begini Nanti Lahir Sedih Nah Slide Nah Ibu Nifas Ibu Habis Lahir Kami 40 Hari Coba Tiap Beratnya Yang Tidak Punya Jaman Sehat Tidak Punya Emisi Tidak Berkampir Pasal Persalinan Banyakan Habis Nifas Tidak Kami Kami Nah Ini Bahaya Nanti Disambil Lagi Kemudian Anak Tidak Pernah Dibawa Ke Kelas Osian Kebinan Keluar Barita Jadi Orang Tuanya Tidak Gak 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 Dan Suami Perokok Kemudian Nah Lihat Bayi Bawah 2 tahun Usianya Saat Didatang Perugas 19 Bulan Itu kan Mereka 2 tahun Lihat Beratnya 7,6 Beratnya Anak Umur 19 Bulan 7,6 Kilo Panjang 71,3 Ya Allah Ya Itu Real Anda Ya Status Isinya Sangat Sangat Rendek Ya Kemudian Orang Tuanya Kurang Pengetahuan Tentang Kaku Menuju Sehat Tidak Punya Jaman Sehat Tidak Punya Apasih Blablabla Blablabla Dan Seterusnya Anaknya Suka Makan Sinek Nah Ya Ini Tanggung jawab Siapa Bapak Ibu Selain Selain Ya Nah Terakhir Balita Balita Umur 32 Bulan Balita Umur 32 Bulan Berarti Hampir Umur 7,9 Agak Lebih Berat Dikit Daripada Tarun Beras Tadi Yang Disedi 7,9 Kilo Dan Selepas Dan Selepas Mau Jadi Apa Anak Anak Itu 20 Tahun Kedepan Mau Jadi Apa Anak Anak Itu 20 Tahun Kedepan Slime Nah Coba Kita Lihat Anak Anak Yang Dikau Disantung Ya Tadi Itu Anak Itu Biasa Mengonsumsi Laut Dalam Sari Jarang Laut Kita Kan Makan Telur Apalagi Ikan Ayam Anak Itu Mengonsumsi Laut Dalam Sehari Itu Jarang Dalam Satu Hari Makan Cuma Satu Kali Saja Makan Nasi Sayur Itu Pun Kalau Ada Kuang Ya Padahal Anak Anak Nggak Pernah Milih Mana Makan Yang Ada Dimakannya Cuma Masalah Makan Nggak Tidak 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 Ingin Ya Kemudian Pakai Gunasin Anak Saksen Pantul Yang Tau Banyak Hensin Ya Ini Nyata Ini Aul Dikas Tidak 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 Lihat Anaknya Tidak Punya Jantan Sehat Air Masih Juga Kededa Air Ayam Minum Kondisinya Kedil Banget Ini Banuta Berat Cuma 7 Kilo Tadi Bapak Ibu Lihat Apa Anak Apakah Anak Ini Termasuk Keluarga Belispo Stunting Silahkan Dicek Ya Slide Nah Ini Anak Balita Bawah 5 Tahun Beratnya Cuma 7,6 Kilo Dia Dihak Berdiri Sampai Nangis Sedih Banget Ya Dia Nggak Punya Jamban Jambannya Seperti Itu Rumah Seperti Itu Ya Ini Bukan Keluarga Berispo Stunting Slide Ya Terus Baik Ini Adalah Rekomendasi Dari Para Pakar Ya Mulai Dari Kehambilan Dan Sebeda Sebeda Edukasi Slide Nah Ini Dari Anggizi Berbagai OPD Mengambil Peran Mulai Dinas Petanian Ketangan Pangang Perikanan Dinas Kesehatan BPR Camat Kandes Dan Sebagainya Ya Mengambil BPCS Dan Sebagainya Ya Ini Prokodasi Para Sleid Slide Dokter Spesies Anak Juga Seperti Itu Ya Slide Nah Harapan 2024 Rembuk Stunting Di Desa Mohon Ada Rangka Perangkat Stunting Di Desa Ya Bicarakan Tentang Perencanaannya Anggarannya Kegiatan 2024 Di depan Hantar Kemudian Manfaatkanlah Data Keluarga Beresko Stunting Manfaatkanlah Data EPP GBM Data LC Nil Ya Caranya Gimana Aku Tanya Masing-masing Penyelur KB Itu Punya Kami Dulu Sudah Menyampaikan Data EPP GBM Ini Dengan Puskes Masuk Ya Kemudian Data Terus Diperbaru Ya Pastikan Semua Keluarga Beresko Stunting Yang Semua Cating Didampingi Ya Lakukan Kata-kata TPP Di desa Membahas Kondisi Keluarga Beresko Stunting Sejauh Mana Sudah Dilakukan Invensi Bantuannya Apa Dan Sebagainya Terakhir Harus Meningkatkan Kapasitas Menamping Keluarga Termasuk KPM Revitalisasi Kausian Bina Keluarga Kembali Tan Tau Menuju Desa Beresko Terakhir Terakhir Yuk Terus Harapan Untuk CSR Perusahaan Mohon Untuk Berkonfitusi Bapak Ibu Dalam Intervensi Spesifik Komun Sensitive Di desa Lingkaran Dekat Perusahaan Menggantikan Kausian Untuk Kegiatan PMD Memberikan Makan Tambahan Dan Memberikan Bantuan Pada Beresko Stunting Melalui Program Bapak Asuh Anak Stunting Terakhir Dapat Memberikan Bantuan Pembangunan Jampai Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Tentu tangan Sekali lagi Begitu Semangat Sekali